Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Nebraken Usum Halodoh di Jawa Barat, Karandapan, Tisaprak, Bulan Mei, Tepika, Bulan Oktober 2018 Sejarah ini kita, Dinas Tanaman, Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Nebraken Usum Halodoh ngebalukarkan 1.682 hektare lahan sawah di Jawa Barat, Kiwari Gesenandangan, Puso Nalika diwawancara, Dina Kegiatan Jabar punya informasi atau Wajah Pri, Pusulah Sanwanyar Kaliwat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Tony Agus Wijaya Ngebraken Dirina Ngerong, Dina Taunie Usum Halodoh di Jawa Barat, Bakal Karandapan, Tepika, Bulan Oktober, Bakal Datang Senajan Kitu, Dina Usum Halodoh ayena, Hujan bakal ngecerak kalawan intensitas ringan Tony Ngembohan, Nincak Bulan Juli 2018, Surah Hujan bakal ngurangan, Turta Puncer Usum Halodoh bakal karandapan di Nebulan Agustus 2018 Masih cektoni, Jawa Barat di Papayasan Kutilupudapan, Pola Hujan Dumasar, Kanapan Nitenan, Pihak BMKG, Hujan Arang Narajang, Wawangkon, Pantura Pihak Naogen Nitenan, Wawangkon, Bekasi, Karawang, Jeng Indramayu Anu Kuduli Talinga Genloih Gemet, Lantaran Arang, Katarajang Hujan Hujannya sedikit tadi, nah curah hujannya sedikit ini memang alangkah bijaknya kalau kita tampung seperti disampaikan rekan akademisi dari 4 tadi jangan dibiarkan air hujan itu lewat itu saja, ditampung ditampung atau diresapkan atau di manfaatkan jangan sampai dia hanya menjadi lewat itu saja berarti selama musim kemarahan ada kemungkinan akan hujan tapi nanti akan semakin berkurang Agustus dan setelah Agustus meningkat lagi sedikit-sedikit baru Oktober Sajeronik itu Kepalina Sanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat Hendi Jatnika Ngebreken, Kiwari jumlah lahan sawah di Jawa Barat Anu Nandangan Puso, Balukar Ngahgar, Ngahontal, Sarebugene, 182 hektare Anu sebebar di 12 kabupaten jengkota Dirina meharap etajumlah teh hentenambahan Lantaran Kiwari, Gesaya Patani Anu Nyawah Atau Ngebuan Balukar Tecai Pikenye Boranana Kemudian tanaman yang eksisting bisa bertahan itu adalah tanaman-tanaman yang bisa dipasih di air Mudah-mudahan secara drastis tidak akan terlalu banyak lebih meluas Karena sudah kita 2 bulan kemarau ini Sudah pada titik tidak akan ada lagi petani yang menanam pada saat kemarau Dan tidak mungkin misalnya sekarang pada lahan-lahan yang tidak ada air Tandur atau menanam apapun sudah tidak cocok Sanajan, Lahan Sawahan, Nunan, Dangan Puso, Dinatahun, Ilewirea, Batan, tahun 2018 Hendi ngarasa gede hati Hasil pare di Jawa Barat masih mampu nyumponan kebutuh masyarakat Budi Hartati, Bandung TV